Nah sekarang saya akan tarik talinya ini yang terhubung ke pelampungnya Nah seperti itu teman-teman Atau pelampungnya bergerak naik sehingga Pompa akan mati Saya contohkan ini benangnya saya lepas Teman-teman semuanya berjumpa lagi di LBD Channel Kali ini saya akan merangkai sebuah otomatis radar Terhubung dengan sebuah kontaktor Nah rangkaian ini akan saya gunakan di torrent air saya Nah sekalian saya videokan dan saya bagikan disini Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain Ada pun perlengkapannya sudah saya siapkan disini Satu buah radar Satu buah kontaktor Disini saya pakai kontaktor Mitsubishi yang tipe SN11 Kemudian MCB untuk input on offnya nanti Dan sebuah terminal yang dari sumber inputnya Kemudian untuk menggantikan pompa airnya disini saya Pakai sebuah lampu untuk testing nanti Saya mulai langsung dari pemasangan kabel inputnya Ini saya mulai dari kabel yang coklat Sebagai input fasa Kemudian ini yang kuning Saya gunakan sebagai ground Dan yang biru ini adalah netralnya Nah pas pemasangan kabel input sudah Sekarang kita lanjutkan pemasangan kabel dari radarnya menuju ke kontaktornya Kita lanjutkan pemasangan kabel dari otomatis radarnya menuju ke kontaktornya Nah di otomatis radar ini ada 4 terminal teman-teman A1 dan A2 Kemudian B1 dan B2 Nah yang kita gunakan di rangkaian ini adalah Fungsi A nya Yaitu terminal A1 dan A2 Sekarang kita sambung yang pertama Terminal A2 Terminal A2 radar kita hubungkan ke terminal A1 pada kontaktor Oke teman-teman Dari terminal A2 pada radar Ke terminal A1 pada kontaktor Kita lanjutkan Pasang kabel pada terminal A1 pada radar Kita hubungkan ke terminal A3 di kontaktor Dari terminal A1 radar Terhubung ke terminal L3 kontaktor Kemudian saya pasang kabel fasa dari input menuju ke MCB Yaitu dari sini Ke MCB di sini ya Ini ya Dari sumber input ke MCB di sini Selanjutnya saya akan pasang Kabel dari outputnya MCB ini Menuju ke terminal A2 pada kontaktor Terminal A2 ini di kontaktor ini adalah Terminal untuk mengaktifkan koil kontaktornya Jadi sumbernya fasanya ngambil di output MCB langsung Kemudian dari output MCB Saya pasang satu kabel lagi Untuk terhubung ke terminal utama pada kontaktor Yang L1 Seperti ini teman-teman Jadi dari output MCB ini saya pasang dua kabel yang coklat ini Yang pertama itu terhubung ke terminal A2 kontaktor Yang kedua terhubung ke terminal L1 kontaktor Dan sekarang saya pasang kabel groundnya Ini saya pakai kabel yang kuning ini Kita ambil dari sumber langsung Kita sambung ke terminal L2 pada kontaktor Dari sumber ini yang ground yang warna kuning Kita sambung ke terminal L2 pada kontaktor Satu lagi kabel netralnya Juga dari sumber Kita sambung ke terminal L3 pada kontaktor Jadi dengan rangkaian seperti ini Maka arus listrik yang mengalir dari sumber Masuk ke MCB Kemudian masuk ke kontaktor Melalui terminal L1, L2, dan L3 ini Akan terhubung langsung ke output kontaktor ini Yang tersambung nanti dengan pompa airnya nanti disini Yaitu outputnya adalah T1, T2, dan T3 Yaitu fasa ground dan netralnya Nah jadi ketika arus ini melewati kontaktor Dan menyalakan beban Tidak akan melewati saklar pada otomatis radar ini Jadi yang lewat disini Di radar ini adalah Ini arus yang mengaktifkan koil pada kontaktor ini Jadi arusnya sangat kecil Sehingga dengan demikian Maka otomatis radar ini akan menjadi bertahan lama Yang terakhir kita akan pasang kabel yang ke beban Disini saya gunakan Satu buah lampu untuk pengujiannya Nah ini yang coklat ini Kabel fasa ke beban Sudah saya pasang di terminal T1 Kemudian yang groundnya yang ke beban Ini saya pasang di terminal T2 Dan yang terakhir netralnya Yang ke beban Saya pasang di T3 Teman-teman karena pemasangan kabel-kabelnya sudah selesai Maka sekarang saya akan uji rangkaian ini Sebelumnya saya tutup dulu terminalnya Kemudian saya akan hubungkan Inputnya ini ke sumber listriknya MCBnya sudah saya on-kan Nah sekarang saya akan Tes ya Nah ini Tali yang terhubung ke pelampungnya radar ini Akan saya tarik Ini saya umpamakan saja Permukaan airnya mulai turun Mulai habis Sehingga pelampung akan bergerak ke bawah Sehingga radar Akan mengontak Nah ketika radar mengontak Maka kontaktor akan bekerja Untuk menyalakan Pompanya Nah lampu ini akan saya tutup dulu Supaya tidak terlalu silau Nah sekarang saya akan tarik Talinya ini yang terhubung ke pelampungnya Nah seperti itu teman-teman Jadi Lampunya menyala Disini saya umpamakan sebagai sebuah pompa air Nah setelah beberapa menit menyala Maka permukaan air akan mulai Naik dan mencapai permukaan batas atas Sehingga Radar ini akan memutus arus yang Menuju ke koil kontaktor Atau pelampungnya bergerak naik Sehingga Pompa akan mati Saya contohkan ini benangnya saya lepas Nah seperti itu Kalau kita ingin coba lagi Misalnya Mumpamakan saja permukaan airnya mulai turun lagi Maka pelampungnya bergerak ke bawah Ini benangnya saya tarik ya Ya menyala ya Jadi seperti itu cara kerjanya Dengan demikian Kita harapkan Radar turun ini akan Menjadi lebih awet Nah sekarang saya Lepas lagi Tali pelampungnya ini Maka pompanya akan mati Atau lampunya ini akan mati Oke teman-teman Seperti itu Untuk tutorial kali ini Jadi rangkaian ini Sudah siap Saya pasang di Torrent air saya Buat teman-teman yang Suka video ini Silahkan di like Comment dan subscribe Buat yang sudah subscribe Saya mengucapkan terima kasih banyak Semoga yang saya bagikan ini Bermanfaat buat teman-teman Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya